Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dina Prisal Pianti NPM 1969181 Dari kelas 4B Fakultas Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Islam Riau Disini saya akan membuat video pembelajaran Tentang organisasi gerakan pramuka Nah teman-teman sudah tahu belum Tentang organisasi gerakan pramuka Kalau belum saya akan menjelaskannya Yaitu materi yang pertama Yaitu tentang organisasi gerakan pramuka Gerakan pramuka Indonesia adalah Nama organisasi pendidikan non formal Yang menyelenggarakan pendidikan kepaduan Yang dilaksanakan di Indonesia Kata pramuka merupakan singkatan dari praja muda Yang memiliki arti yaitu Orang muda yang suka berkarya Pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka Yang meliputi yaitu terdiri dari pramuka siaga, pramuka penggalang, dan pramuka penegak Dan materi yang kedua yaitu tentang struktur organisasi gerakan pramuka Struktur organisasi gerakan pramuka yaitu skema atau bagan Yang menggambarkan tingkatan-tingkatan organisasi gerakan pramuka Yang dimulai dari tingkatan tertinggi maupun tingkatan terendah Struktur organisasi gerakan pramuka itu terdiri dari delapan struktur organisasi gerakan pramuka Yaitu yang pertama majelis pemimbing Yang kedua badan pemiksaan keuangan Yang ketiga khawatir dan koordinator kudep Yang keempat gugus depan Yang kelima satuan karya pramuka Yang keenam badan kelengkapan kuatir Yang ketujuh pramuka utama Dan yang terakhir yaitu musyawarah kuatir Itulah yang tadi delapan dari struktur-struktur organisasi gerakan pramuka Selanjutnya itu tentang kuatir-kuatir gerakan pramuka Kuatir adalah pusat pengelolaan gerakan pramuka Yang dipimpin secara kolektif oleh pengurus kuatir Yang terdiri dari ketua kuatir Wakil ketua kuatir Bendahara dan sekretaris Dan materi yang terakhir yaitu gugus depan Gugus depan adalah suatu kesatuan organik Dalam gerakan pramuka Yang merupakan wadah Untuk menghimbau anggota gerakan pramuka Sebagai peserta didi dalam pembinaan pramuka Serta berfungsi untuk pangkalan keanggotaan peserta didi Selanjutnya yaitu tujuan gugus depan Tujuan gugus depan adalah Untuk melaksanakan pendidikan kepramukaan Yang pada hakikatnya bertujuan untuk Yang pertama untuk membentuk sikap dan perilaku yang kearah positif Yang kedua menambahkan pengetahuan dan pengalaman Yang ketiga membentuk keterampilan pramuka dan kecakapan Itu saja yang saya dapat jelaskan Saya minta mohonnya Saya minta bantuannya kepada teman-teman Untuk like dan komen video saya Saya tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh